Oke Brother ketemu lagi dengan saya Ko Andra di video kali ini saya kedatangan tamu dari asli ya ini adalah sebagai tamu yang lama ini dan mic yang paling viral yang pernah saya review dan penjualan paling banyak ini adalah mic wireless dari asli dengan tipe CT1 sebelum itu kita kasih di intro dulu guys Oke untuk mic wireless dari asli ini super duper komplit kemarin masih empat warna atau lima warna ya kalau kemarin ya hitam cempen putih silver dan biru nah sekarang ditambah dua warna lagi dan pastinya warna ini yang paling saya suka adalah rosgold dari asli ini rosgoldnya bener-bener cakep ya Nah saya sekali lagi akan jelasin mic wireless City One ini sudah sangat banyak digemari oleh karaoke dan pemakaian buat di lapangan City One ini ya saya sombong sedikit lah ya City One ini sudah terjual lebih dari 2000 set lebih ya dalam kurun waktu ya empat bulan lah ya dan di toko KH audio sendiri sudah sangat rekomendasi buat pemakaian karaoke pemakaian di lapangan dan apa saja seperti MC dan lain-lain ya City One ini sudah sangat mumpuni untuk harganya sekali lagi harganya cuma satu juta rupiah teman-teman sudah mendapatkan dua buah mic wireless kemudian ada satu buah copper atau hard case kemudian receiver dan jaraknya ini juga bisa lebih dari 50 meter anggap kita 100 meter kalau 100 meter tanpa halangan ya kalau normalnya 50 meter dulu juga saya sempat bilang untuk harga wireless asli City One ini cuman dibanderol Rp 950.000 tapi balik lagi namanya elektronik setiap tiga bulan atau empat bulan pasti naik ya dan naiknya juga tidak signifikan cuma naik Rp 50.000 saja ya anggapalah wire pacak ya bos Oke dari bentuk receiver hard case dan lain-lain tidak ada perbendan sama sekali hanya di dos luar yang sekarang yang terbaru sudah bewarna kalau dulu dia polos ya kalau ini sudah bewarna semua mikros City One ini ada paketan ada baru lagi nih teman-teman ada penambahan mic meja jadi kalau misalkan teman-teman ada mau beli mic wireless City One yang versi meja ya teman-teman bisa beli satu atau dua atau kalau misalkan teman-teman buat pemakaian meeting kadangkan ada permintaan user buat yang ada di meja nah dari City One sendiri sudah dipaketin kayak gini misalkan teman-teman teman-teman beli City One meja atau CT One M ya tipenya teman-teman bisa cek sendiri untuk harganya sekitar satu jutaan juga ya itu yang versi meja kalau misalkan teman-teman yang sudah beli yang sudah pernah beli City One mau nambahin mic meja kita itu bisa banget ya tinggal teman-teman scan aja di receiver nanti akan saya ajarin tinggal teman-teman beli mic mejanya saja langsung bisa terkoneksi tapi ingat satu receiver hanya bisa dua mic wireless yang nyala jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kalau saya tambah mic meja satu lagi berarti yang nyala bisa tiga ya Oh enggak gitu tetap yang nyala cuman hanya dua mix saja entah itu mic handle mic clip-on atau mic meja pokoknya intinya cuman dua yang bisa nyala barengan seperti itu makanya sekarang City One sudah dibikin komplit saking viralnya dan saking banyak peminatnya saya sendiri buat pemakaian di rumah karaoke menggunakan City One dan banyak lagi yang paketan-paketan seperti yang jibil esensial ada juga yang party box kemudian PRX-1 punyanya jibil itu semuanya saya gabungkan mic wireless City One karena yang pertama City One ini untuk receivernya juga bisa dihubungkan ke powerbank jadi nyalain tanpa harus menggunakan listrik kalau misalkan teman-teman buat pemakaian outdoor speakernya yang portable yang menggunakan aki nah ini cocok banget City One ini sudah sangat siap buat pemakaian seperti yang teman-teman inginkan biasanya kalau kita buat di lapangan kan harus colok listrik untuk micnya tapi untuk receivernya ini bisa menggunakan powerbank dan kinerjanya tetap sama seperti penggunaan adapter 12V jadi tidak ada perubahan sama sekali dan saya sudah coba beberapa kali ke mixer ke ampli dan ke portable tidak ada perubahan sama sekali ketika kita receiver ini namanya ketika receiver ini digabungkan ke powerbank nah teman-teman nanti cek sendiri ya karena video sudah pernah saya review dan video ini juga akan saya bikinkan lagi tutorial cara pengkoneksian dari mic wireless nya asli yang model meja tinggal scan aja gampang banget Oke saya juga hampir lupa City One ini ada mengeluarkan mic clip-on ya ini paketannya teman-teman dapat satu buah body pack kemudian clip-on oke di sini dan ada satu buah headset harganya akan saya cantumkan di deskripsi box dan kolom komentar Oke untuk harga di bulan November 2023 nanti saya takut salah kata aja nanti jadi di harga di 2023 November untuk asli City One harganya 1 juta teman-teman dapat satu buah receiver ya hard case ada aksesoris lagi seperti adaptor antena kemudian ini dapet ring karet dua ya kemudian ada juga kabel koneksi jack akei to akei ada juga baterai nah ini baterai ini biasa kalau teman-teman pesen di shopee saya atau topet saya kenapa saya selalu nggak masukin ke dalam biasanya di ekspedisi tuh pengiriman via udara tuh lebih sensitif jadi nggak bisa lewat ya jadi balik lagi nanti barangnya emang nanti ongkirnya kena denda lagi kayak biasanya ya kemudian yang terbaru ada penambahan bracket buat pemasangan di rak hard case jadi bracket ini sudah bisa dipakai dalam rak lah ya dan pakainya tuh di samping baru bagus banget ya Nah itu yang harga harga 1 juta untuk dua mic handle Nah untuk paket pembelian City One HL ya satu mic handle dan satu buah clip-on dan headset itu dibanderol dengan harga 1 juta 200 jadi satu ini satu receiver pokoknya paketan komplit contoh gambarnya seperti ini ya itu kemudian untuk paket yang ketiga yaitu City One LL ya yang dua clip-on dan dua headset ini teman-teman dapat dua dan ini juga dapat dua kemudian headsetnya dapat dua itu dibanderol dengan harga 1 juta 350 ribu gambarnya seperti ini ya itu dan untuk mic mejanya ini sebenarnya tidak ada paketan tapi kalau misalkan teman-teman perlu ya mic mejanya seperti ini satu mic atau dua mic meja bisa nanti saya akan cantumkan di komentar dan deskripsi box Nah untuk harga mic mejanya aja ini dibanderol dengan harga 550 ribu yang pastinya teman-teman dapat kualitas yang bisa dibilang ini sensitivitasnya tinggi banget kualitasnya oke dan sudah banyak yang pakai tipe City One ini nggak usah ragu ya kalau udah masuk di YouTube ke audio semuanya top Marco top kalau yang City One meja ini CT One M ya ini teman-teman sudah dapat dua buah mic meja ini kalau mau request bisa teman-teman tinggal chat aja Shopee atau layout WA yang dicantum di bawah komentar dan deskripsi box requestnya seperti apa terutama yang teman-teman sudah beli silahkan kontak kembali untuk penambah micnya seperti ini ya ini tinggal scan kok dan jaraknya sama persis dengan mic meja yang ada di sini jaraknya bisa sampai 50-100 meter posku baik kita langsung tes untuk hasil suara Oh ya satu lagi untuk warna rose gold ya itu hanya tersedia di kh audio Jakarta atau kh audio JKT link pembelian silahkan klik di kolom komentar deskripsi box pokoknya kalau misalkan teman-teman untuk rose gold ini tidak ada di kh audio atau di toko lainnya hanya di kh audio JKT aja harganya sama Bos tenang aja dari asli sendiri sudah atur semua keinginan keinginan teman-teman dan salah satu mic favorit kh audio baik kita tes lagi supaya teman-teman tahu hasil kualitas dari City One ini tidak ece-ece gering mic ini harga satu kita dengan kualitas bukan yang plastik ini bahannya full metal kosku dan baiknya menggunakan baterai yang A2 dan kualitas suaranya diteriak tidak akan pecah suaranya memang saya bilang ini mic wireless terbaik bosku terbaik karena dari harga kita udah ketahuan ya harga satu juta dan asli selalu mengeluarkan barang-barang unik yang harganya terjangkau ya termasuk yang City One ini nah sekarang untuk mic mejanya dari bodinya kiri-kiri-kanan plastik plastik-plastik tapi bukan plastik yang murah dan ringki enggak ini tebel plastiknya baterainya menggunakan A2 ya baterai jam oke dan ada tombol on-off nya di depan sini untuk tangkainya sendiri ini bahannya full metal ada besinya dan ada penguncian buat ke mic mejanya di aman kalau misalkan tarik pakai kayak gini enggak akan lepas paling jatuh oke dari display menampilkan nomor frekuensi dan ada juga jaringannya dan ada indikator baterainya kemudian dari tangkainya sendiri at kalau misalkan hidup dia ada lampu merah lampu elabnya seperti ini melambangkan ini sudah on atau standby kalau misalkan teman-teman mau offkan atau standby kan teman-teman tinggal tekan sekali aja nanti untuk lampunya akan mati tapi untuk unit tetap nyala kalau pada saat teman-teman mau nyalain tinggal tekan sekali lagi dan langsung bisa nyala kita tes untuk mic mejanya dulu biar teman tahu hasil suaranya seperti seperti apa ini saya jarak dekat banget seperti ini jaraknya ya berapa senti ya coba saya naikin lagi ini karena supaya saya kecil cuman ukuran tiga lagi sedikit cek 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 low 123 ke 123 nah kalau teman-teman mau cari yang lebih sensitifitas ya si tiwan meja ini sudah sangat mumpuni ya buat pemakaian buat di ini loh kayak apa namanya meeting ya cari yang kayak gini nggak mau dekat-dekat ya bisa kayak gini kadang ada mic mejanya mengeluarin tuh kalau diteketin pecah tapi kalau si tiwan ini mentul sekali 123 123 dan ini saya sedang menggunakan mic meja hasil suaranya mantul sekali bass low nya dapat dan tidak sangat lebay biasanya kalau harga murah biasanya dapat versi ya udah murah gitu tapi si tiwan harga terjangkau kualitas oke dan pastinya jarak bisa diatur sampai 50 meter nih kalau teman-teman denger ini receivernya saya dari tadi menggunakan powerbank ya ini menggunakan powerbank kalau misalkan saya cabut ini atau saya ya saya campur dibelakangnya lalu cek cek 123 ini saya pasang lagi ini powerbank murah lagi yang harga enggak sampai 100 ribu ya cek 123 tes nah ini sudah bisa nyala menggunakan powerbank untuk receivernya kinerjanya juga sama persis dengan adapter 12 volt tidak ada pengurangan atau penurunan dengan kualitas dari dengan menggunakan powerbank ini karena dulu saya pernah review brand sebelah itu juga sama bisa menggunakan powerbank tapi ada tapi nya itu noise banget kurang bagus dan pastinya saya sudah tidak jual produk itu lagi teman-teman bisa cek lah ya dulu saya pernah saya review cuman lama-kelamaan kok banyak rusaknya kayak gitu jadi saya beralih lagi ke situan lagi kayak gitu ya ya namanya review produk ada saja yang kacau ya ada juga yang kita dapatnya bagus gitu awalnya bagus tapi lama-kelamaan kok banyak matinya kayak gitu ya ini powerbank yang biasa Nah sekarang saya pembuktian buat teman-teman kita menggunakan powerbank yang dari tas mari kita tes mitos jangan teman-teman tanya ya nanti ya harga tasnya ini berapa saya nggak jual saya hanya pembuktian aja ini powerbank ini ya ini tas biasa loh ya oke kita tes ya ini ini USB port biasa ini kita coba saya cabut ya 123 tes tidak ada penurunan kualitas sama sekali malah pakai yang powerbank murah ini saya cabut mati mati banget langsung mati ini kalau kita mau hidupin nggak bisa nih oke pembuktian yang kedua sudah komplit sekarang kita bahas untuk receivernya Nah untuk pembelian yang sekarang kalau misalkan teman-teman beli itu sudah tidak dapat kabel tepsi ya atau kabel yang buat powerbank nah itu teman-teman harus beli sendiri sekarang City One kasih adaptor 12 volt karena sebelumnya juga kayaknya banyak yang komplain suaranya noise menggunakan adaptor yang putih atau adaptor yang kayak casan handphone Nah sekarang dia berahli semua biar tidak ada noise sama sekali dia menggunakan adaptor 12 volt seperti ini 12 voltnya jadi teman-teman kalau buat masuk ke ampli tidak ada noise sama sekali itu hanya adaptornya bisa saja kalau misalkan teman-teman udah ganti yang ini aman tapi kalau misalkan teman-teman buat pakai ke portable cari aja kabel type-c banyak yang jual kok dan murah akhir harganya cuman 5.000-10.000 banyak yang dapat kita bahas ke receiver canggihnya di City One asli ini adalah teman-teman dapat fitur anti-feedback nah anti-feedback saya jelasin lagi nah anti-feedback ini berfungsi pada saat memotong frekuensi tertentu bukan kita tekan langsung nggak feedback ya tetap feedback tapi dia mengurangi atau meminimalisir adanya terjadi feedback yang berlebihan nah City One ini sudah sangat komplit dan hampir semua mic wirelessnya asli sudah dikasih fitur anti-feedback dan sangat rekomendasi buat teman-teman yang untuk ruangan kecil ya tapi mau yang mic yang besar gennya yang peka nah ini asli City One ini sudah sangat komplit ya sudah sangat mumpuni lah kayak gitu saya juga ketemu mic wireless yang ya banyak sih yang bikin anti-feedback tapi sekali lagi yang saya review saya review jujur hanya asli yang ada anti-feedback yang seperti yang City One ini ya yang terkecuali City One ini mengeluarkan anti-feedback yang kualitasnya tidak turun sama sekali kan ada yang bikin anti-feedback tapi kualitas kita nyalain anti-feedbacknya itu kualitas suaranya malah turun banget dan itu terjadi di saya nggak sebutin di brand lain tapi banyak yang bikin anti-feedback tapi suaranya kurang bagus nah hanya City One ini yang saya anggap lulus dari anti-feedback seperti itu kalau saya bisa kasih nilai dari 1 sampai 100 ini City One dan tipe City One ini 99% dari fitur dan harganya ya oke kita bahas di receiver ada tombol power kemudian anti-feedback kemudian ada tombol set tombol up dan down kiri-kanan semuanya sama ini buat atur frekuensi kemudian ada kenop volume kiri dan kanan atau mic 1 dan mic 2 di belakang teman-teman lihat ada balance output XLR di sebelah sini kiri dan kanan kalau misalkan teman-teman mau atur suaranya satu-satu ambil aja di balance XLR ini kalau mau yang satu ke dua ambil aja di output unbalance nya di sebelah sini oke di sebelah sini ada port adapter sebelah sini type C dan ada input antena caranya pasangnya gampang banget masukin putar ke kiri kayak main oreo aja puter dijilat dicelupin baik kita tes satu-satu mic meja ini belum saya jelasin fleksibel nih cek satu kalau patah beli lagi dan tidak ada juga kok 123123 cek 123 cek 123 ini mic meja oke ini yang mic handle 123123 cuci pastinya kalau perbedaan signifikan di mic meja dan mic handle karena mic handle ini memang didesain buat pemakaian karaoke atau buat MC dan lain-lain ya maksudnya pasien lebih suara lebih enak lebih jelas kemudian vokal lebih jernih dibanding yang mic meja ini mic meja ini memang dibikin buat ngomong aja seperti itu oke untuk display di mic handle ini ada nomor frekuensi kemudian indikator baterai dan channel channel nya teman-teman bisa lihat di sebelah sini oke sekarang kita coba untuk yang mic clip on ini saya coba matikan dulu nah untuk cara scan nya sangat gampang ya teman-teman tinggal lihat untuk di mic meja saya belum jelasin tadi ya mic meja ini dia kita lihat jepitannya gue Tyl disini ya putin ini di kantong celana oke Oke kemudian di sini dia ada deprecatu antena Oke buat lain salah teman-teman jauh harus dipasang ya untuk body bak genya Ada kolom Iya kebijak nya diatas kiri kena dan kemudian kalau misalkan teman-teman mau ganti untuk diterponanya ini modikasi ke headset bisa banget masuk ke sini hidratnya tinggal di puter masuk aja sangat jampang ya oke kemudian ada tiga tombol on-off tombol up dan down ini buat pilih frekuensi oke sekarang coba kita scan saja ini ada biarnya Oh ya bodypack ini menggunakan baterai A2 juga habis ini kita scan ini ada tombol ir ini ada lampu irnya sekarang kita skankan ke frekuensi yang nomor 2 saya tekan set ini lampunya merah ketik-ketik teman-teman langsung harapkan Cici nah sini sudah masuk suaranya Cici 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 123 123 D123 coba yang mic ketiga ini yang ini pasti nabrak frekuensi ke sini ini nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai karena dia kebentur frekuensinya putus-putus malah jadi harus salah satu mati kayak gini ya kita coba matiin cek 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 nah ini sekarang budu headsetnya sudah bisa dipakai pokoknya dia tidak boleh ada frekuensi yang sama dan ini menggunakan paru penglih sekali lagi ya cek 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 cara pakenya headsetnya seperti ini gampang banget Oke ini ada arahnya dan biasanya pakai seperti ini ya salah nih ini kayak apa ini oke seperti ini ini dibalikin ini hadap ke belakang kayaknya begitu oke ya kayak instruktur senang segitu cek 123 t123 nah sekarang saya coba matikan sekarang kita pindah ke mic meja mic headset mic handle sangat praktis ya untuk pengoperasian atau scan antar mic mic meja mic headset mic handle sangat praktis banget gitu oke untuk cara atur frekuensi di mic wireless cp1 teman-teman lihat nomor frekuensi di sini untuk displaynya menampilkan 600-100 dan di receiver juga menampilkan 600-100 ya jadi kalau misalkan teman-teman mau atur ini ada tombol up dan down kita pilih frekuensinya dulu misalkan saya mau atur di 637-300 ini ketik-ketik tekan set sekali nanti untuk frekuensinya sudah hilang nah disini irnya teman-teman tinggal arahin langsung ke irnya lampu receiver jadi tampil langsung kayak gini jarak boleh 30 cm atau 50 cm seperti ini Oke kita tekan set sekali lagi nanti lampunya akan nyala seperti ini dan dia langsung masuk frekuensi di 637-300 di receiver juga sama 637-300 sekarang kita nyalain untuk suara mic-nya 123 test dan ini sudah masuk kalau misalkan mic satu ini mau dipindah ke sebelah atau mic yang B kita tekan set sekali lagi nanti lampu airnya hidup maka untuk mic yang ini sudah bergeser ke channel B 123 test seperti itu untuk cara atur frekuensi di mic handle nah untuk mic meja disini ada ir ya caranya sama seperti yang mic handle tekan set lampu airnya nyala langsung kita scan kayak gini tekan set langsung kita arahin nah ini sudah nyala untuk mic-nya 123 test 123 test 123 test kalau misalkan teman-teman mau atur ke sebelah sini caranya ke sebelah sini sudah berubah di display 642 100 dan disini juga 642 100 Nah ini sudah masuk suaranya 123 test 123 test nah mic handle sudah mic meja sudah sekarang kita beralih ke body pack nya nah ini ada ir nya lakukan cara yang sama arahin ir nya sebelah sini tekan frekuensi atau pilih frekuensi oke arahin nah ini sudah masuk 637 300 oke posisi mic harus on ya teman-teman 123 123 test 123 ini sudah masuk nah untuk anti feedback tinggal tekan sekali kalau sudah fix sudah aman frekuensinya teman-teman tinggal lock di receiver caranya teman-teman tinggal tekan set tahan sampai ada lambang kunci seperti ini nah ini sudah keadaan terkunci jadi ketika teman-teman tekan tombol up dan down tidak akan berubah sama sekali untuk frekuensinya kita tekan sekali lagi kalau untuk membuka kunci juga sama tekan set tahan sampai lambang pengencannya hilang nah ini sudah terkunci kita tekan sekali lagi set untuk membuka kuncinya oke ini sudah hilang untuk penguncian atau lock nya seperti itu nah teman-teman berharap berhati-hati karena untuk asli CT1 ini sudah ada yang keluar KW nya ya menyerupai ya jadi dia tipenya CT1 tapi mereknya bukan asli dia tanpa E A-S-H tanpa E L-Y gitu ya asli itu KW dan itu kemarin saya tes nah nggak karuan namanya KW niru-niru nggak ada yang sempurna lah ya baik itu saja untuk info buat teman-teman jangan salah pilih jangan salah pilih karena yang asli hanya asli CT1 yang banyak warnanya seperti ini kalau hardcast nya juga beda terus kualitasnya pokoknya jelek lah gitu harus berhati-hati ya teman-teman baik terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir untuk link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi box dan kolom komentar harganya kalau saya bilang teman-teman nggak perlu mikir lagi karena kalau sudah saya tawarin atau sudah saya bilang bagus pastinya untuk kualitasnya bagus banget dan CT1 ini lebih dari 2000 set sudah saya bilang ya tadi 2000 set lebih sudah terjual di KH Audio kualitasnya saya bilang top Marco top dari asli CT1 ini akhirnya saya Koendra thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati